Bukan kali ini saja Prabowo menyampaikan pujian kepada Jokowi. Menjelang tahun politik atau pemilihan umum 2024, frekuensi pujian yang disampaikan Prabowo kepada Jokowi semakin sering. Apalagi Partai Gerindra sepakat akan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Berikut ini sejumlah pujian terbaru dari Prabowo kepada Jokowi yang dirangkum Kompas.com Prabowo Subianto mengaku kaget ketika presiden Jokowi Dodo dengan berani mengunjungi Ukraina yang tengah dihujani roket dan bom oleh Rusia beberapa waktu lalu. Menurut Prabowo, langkah Jokowi dengan mengunjungi Ukraina di tengah konflik itu merupakan tindakan berani. Saya kaget juga beliau ke Ukraina. Saya kaget. Ukraina sedang dihujani roket dan bom. Tapi beliau berani. Padahal yang Kopassus aku. Beliau bukan Kopassus. Boleh juga Wong Solo ini. Luar biasa. Ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda PKB Road to Election 2024 di Senayan, Jakarta, Minggu 30 Oktober 2022. Prabowo mengatakan, Tidak sedikit keberhasilan presiden Jokowi Dodo selama memimpin Indonesia. Saya melihat keberhasilan apa yang kita capai tidak sedikit karena kepemimpinan presiden Jokowi Dodo. Dan saya menilai kadang bangsa kita kurang menghormati prestasi pemimpin kita sendiri. Prabowo mengatakan, Sejumlah negara besar yang menghadapi inflasi menaruh hormat kepada Indonesia karena dapat mengelola ekonomi dengan baik. Prabowo mengatakan, Dalam memimpin penanganan pandemi di tanah air, Jokowi tetap tenang dan memikirkan rakyat kecil di tengah situasi krisis. Kita harus memberi penghargaan kepada presiden kita, Pak Jokowi Dodo. Beliau telah memimpin krisis ini dengan tenang, dengan sejuk memikirkan rakyat paling bawah. Itu saya saksi dalam kabinet, kata Prabowo di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu 29 Oktober 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!